Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Presiden Jokowi menjenguk cendekiawan muslim MHA Inu Najib atau dikenal sebagai Cak Nun yang tengah terbaring sakit di rumah sakit umum pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta. Presiden Jokowi juga bertemu istri dan anak Cak Nun. Presiden Jokowi Dodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno Minggu 9 Juli 2023 menjenguk budayawan cendekiawan sekaligus tokoh agama MHA Inu Najib atau Cak Nun yang sedang dirawat di RSUP Dr. Sarjito, Kabupaten Sleman, daerah Istimewa, Yogyakarta. Rombongan Jokowi masuk melalui pintu lobi pusat jantung terpadu RSUP Dr. Sarjito pukul 10.00 WIB lalu meninggalkan rumah sakit sekitar pukul 10.30 WIB. Betul hari ini Pak Jokowi sekitar 10 menit yang lalu melakukan kunjungan ke rumah sakit Dr. Sarjito dalam kapasitasnya menjemuk Pak MHA Inu Najib di RSUP Dr. Sarjito ini. Selama berapa lama tadi Pak Jokowi? Kunjungan beliau sekitar 15 menit. Sakti Ojo Mateni Meskipun kamu sakti, meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan. Lamun Siro Banter Ojo DCI Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Yang ketiga tadi Lamun Siro Pinter Ojo Menteri Meskipun kamu pandai, jangan sok ping. Lamun Siro Pinter Ojo Menteri Dia memilih tetap rendah hati Bahkan Dia memilih Mendekatkan diri kepada Tuhan Berdoa Maka Disitulah Artinya Anda sedang tidak baik-baik saja Ingat Anda sedang tidak baik-baik saja Salam sehat selalu Bapak Presiden Jokowi Toto Merdeka Merdeka Salam Logika Rancangannya Pak Jokowi hari ini akan menengok Cak Nun yang sedang terbaring sakit gara-gara pendarahan otak di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta Seperti kita ketahui bahwa Cak Nun ini pernah viral gara-gara menyebut Pak Jokowi adalah seorang Fir'aun Melihat perlakuan Pak Jokowi terhadap orang yang telah menghinanya ini Saya jadi teringat akan kisah Nabi Muhammad yang dulu sering dihina bahkan diludahi oleh seorang Yahudi Dan ketika si orang Yahudi itu sakit Nabi Muhammad lah orang pertama yang menengok si orang Yahudi tersebut Mohon maaf saya tidak menyamakan Pak Jokowi dengan Nabi Muhammad Namun sikap Pak Jokowi ini adalah salah satu contoh yang dia tiru dari junjungannya Pak Jokowi yaitu Nabi Muhammad Nah ada berita seru nih guys Budayawan kita Cak Nun lagi sakit dirawat di RSUP Dr. Sarjito Jogja Nah ini nih Fir'aunnya datang jenguk Yang waktu itu dia bilang Fir'aun datang jenguk tuh Cak Nun cepat sembuh ya cepat sehat Semoga cepat ketemu Pak Jokowi dan minta maaf ya Cak Nun Pak Jokowi sehat-sehat terus Pak Jokowi Ya gak apa-apa dibilang Fir'aun Yang penting jenguk Bersedan Jokowi menjenguk MH Ainu Najib atau Cak Nun Jokowi menjenguk Cak Nun Lebih tepatnya judulnya bagi saya adalah Cak Nun ditenguk oleh Fir'aun Cepat sembuh Cak Nun Semoga Cepat kembali pulih dan Kembali berkarya bersama keluarga tercinta Terima kasih pada Pak Jokowi sudah menengok Saudara kami Cak Nun Bukan sesuatu yang luar biasa sebetulnya bagi Bapak Bapak sudah terbiasa menengok siapapun yang ini Jadi ya bagi para pembencinya Gak usah aneh-aneh lah pikirannya Pak Jokowi sudah biasa nih ngerasa Jika sampai kejadian Jokowi menjenguk Cak Nun Maka ini adalah Bentuk pencapaian tertinggi seorang manusia di dalam hidupnya Bagaimana mungkin tidak Jokowi yang sekarang menempati sebagai panglima tertinggi di Indonesia Menempati punca kekuasaan tertinggi di Indonesia Harus rela membunuh egonya sendiri Demi seseorang yang pernah menuduh dia sebagai Fir'aun Yang mana Fir'aun dikonotasikan sebagai penguasa yang zolim Yang berhianat terhadap rakyat Bahkan berhianat terhadap Tuhan Namun Jokowi harus rela menurunkan egonya Demi orang yang pernah menuduhnya Fir'aun Maka kita berdoa Mudah-mudahan Jokowi benar-benar bisa menjenuk Cak Nun yang sedang cakit-sakit ini Dan ini juga Jika ini kejadian Maka ini akan menjadi legis yang sangat indah bagi Jokowi Yang diwariskan kepada para pengikutnya Kepada para penggemar Jokowi Dan bagi Anda para pecinta Jokowi Maka hal terbaik yang bisa Anda lakukan Adalah mengikuti tindakan-tindakan sifat-sifat baik Jokowi Keberhasilan Anda bukanlah mengantarkan Jokowi menjadi presiden Namun keberhasilan terbaik Anda adalah Ketika Anda mampu meniru sikap-sikap baik Jokowi Dan Anda menjalankan di dalam kehidupan Anda sehari-hari Mari kita doakan mudah-mudahan Kejadian Jokowi menjenuk Cak Nun ini benar-benar kejadian Dan mari kita selalu berdoa kebaikan untuk Jokowi Juga untuk Cak Nun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Momen ketika Bapak Insinyur Jokowi Menjenguk Cak Nun hari ini ya di rumah sakit Sarjito Yang mana Cak Nun sudah menganggap Dan bahkan mengatakan Bapak Insinyur Jokowi Dodo itu sama dengan Sama Piru Menyamakan Pak Jokowi dengan Piru Disini Disini yang mau saya sampaikan Iya Kepada sahabat-sahabat saya Sebangsa dan setanah air Ini Kita bisa lihat disini ya Pak Jokowi Memang benar-benar Ajaran Islam Yang dia Kenapa demikian iya Orang jahat Tidak dia balas dengan kejahatan Kalau yang seperti ini ya Dulu saya pernah Dikasih tahu sama guru ngaji saya Sama orang tua saya Waktu saya kecil Masa Rasulullah S.A.W. Allah S.A.W. Dilempar batu Oleh kaum Oleh kaum yang membencinya pada waktu itu Saya katakan yang lain-lain Dilempar batu sambil berdarah Tidak lama kemudian Orang-orang yang melempar batu Tersebut sakit Rasul tahu Hari ini ya Hari Minggu Inilah yang sebenarnya Ajaran Rasulullah Yang diikuti oleh Bapak Insinyur Jokowi Buat kalian Ya Buat kalian Dan para pembenci Pak Jokowi Sudah hilang Ya Sebelum terlambat Saya Selaku anak bangsa Yang mencintai beliau Saya sedih Sadar lah Kalian Sehat selalu untuk Bapak Insinyur Jokowi Dan Cak Nung Minta maaf Mungkin dengan minta maaf Anda sehat Pak Jokowi Saya ingin bertanya Terbuat dari apakah Hati Pak Jokowi Yang sungguh luar biasa Ya Sebagai Bapak bangsa Dan Bapak mayoritas masyarakat Indonesia Kenapa saya bertanya begitu Dikala Bapak Dihina Dan disamakan Dengan korun Bahkan bertawur Yang menghina Bukan orang biasa Tapi seorang tokoh Yang punya Masa Itu setelah berlalu Dengan kesabaran Bapak hanya menyikapinya Dengan senyuman Yang menenakan Ketulusan hati Dan ikhlas Dari Bapak Tapi kemarin Orang yang Hina Bapak Dan menyamakan Fir'aun Bapak Masuk rumah sakit Di rumah sakit Sleman Yogyakarta Bapak Menengok Membesuk Mengunjungi Orang yang Hina Bapak Sampai ke rumah sakit Bapak Dengan tulusnya Dengan sabarnya Tidak menanggapi Masa lalu Dan Bapak Dan Bapak Menganggap Itu yang Nakal Itu yang Hina Itu yang baik Semua masyarakat Indonesia Ibaratnya adalah Anak terakhir Mencari seorang Figur Di Indonesia Yang pemahapnya Seperti Bapak Belum tentu 10 juta 10 juta Mencari Seorang Figur Di Indonesia Yang pemahapnya Seperti Bapak Belum tentu 10 juta Atau 100 juta Ketemu satu orang Saya tidak Habis pikir Kenapa Saya saja yang bukan Dihina Saya hanya pendukung Setiap Bapak Melihat Bapak Dihina Disamakan dengan Korun dan Fir'aun Saya tidak terima Dan saya pernah Membalas piti Orang tersebut Bahkan Semua Fir'aun Tapi Bapak Yang bersangkutan Tidak pernah Merasa Dihina Dan jika Yang menghina Sakit Masuk rumah Sakit Karena Pendarahan Atau Kesumbat Pembuluh Darahnya Bapak Dengan Tulus Menyempatkan Diri Dengan Kesibukan Bapak Untuk mendengar Sungguh Luar biasa Pak Jokowi Pak Jokowi Cak Nun Sudah minta maaf Kepada Bapak Meskipun Perminta maafnya Tidak secara Eksplisit Khususus Kepada Bapak Tetapi Hanya kepada Keluarganya Saja Dan kepada Orang-orang Yang kecipratan Saja Saya tidak Paham Karena Cak Nun Lebih pintar Dari saya Mungkin Itulah Cara Orang pintar Meminta maaf Dan saya Sampai menangis Orang bodoh Hanya ingin Melakili Saja Pak Tolong Maafkan Cak Nun Saya Melakili Cak Nun Sebagai orang Bodoh Tolong Maafkan Dia yang Telah menduduk Bapak Sebagai Fir'aun Dan saya Mohon Kepada Bapak Joko Witten Selalu Mendoakan Kami Warga Indonesia Untuk Selalu Saling Menyayangi Tidak 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 Saling Memusuhi Karena Kami Masih Sayang Masih Cinta Dengan Negara Ini Pak Kami Tidak Ingin Bertengkar Saya Tidak Paham Mungkin Cak Nun Ini Orang pintar Begitulah Cara Orang pintar Minta maaf Maka Begitulah Saya Sebagai Orang bodoh Mewakili Cak Nun Tolong Maafkan Beliau Pak Terima kasih Pak Jokowi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Sejahtera Bagi kita Semua Ya guys Itulah Beberapa Respon Netizen Terkait Kedatangan Presiden Jokowi Dodo Ke Rumah Sakit Dr. Sarjito Beberapa Waktu Yang Lalu Dalam Rangkah Menjenguk MH Ainun Najib Atau Yang Lebih Dikenal Dengan Sebutan Cak Nun Guys Kita Tau Bahwa Cak Nun Sendiri Dikabarkan Masuk Ke Rumah Sakit Akibat Pendarahan Di Otak Dan Disini Saya Secara Pribadi Ingin Mendoakan Mudah-mudahan Beliau Segera Diberikan Kesembuhan Amin Ya Rabbal Alamin Nah Yang Menarik Guys Dari Beberapa Respon Netizen Tadi Adalah Dikarenakan Orang Yang Dijenguk Oleh Presiden Jokowi Tersebut Adalah Orang Yang Dulu Pernah Melontarkan Sebuah Pernyataan Yang Kemudian Dinilai Tidak Etis Dan Sangat-sangat Berlebihan Guys Bayangkan Saja Pada Waktu Itu Cak Nun Melakukan Kritik Kepada Presiden Jokowi Dodo Dengan Menyamakan Presiden Jokowi Dengan Firaun Jadi pada Waktu itu Guys Videonya Juga Sempat Viral Dan Bahkan Menjadi Trending Topik Di Twitter Dan Menjadi Sorotan Publik Tapi Rupanya Presiden Kita Ini Guys Yang Disamakan Dengan Firaun Tersebut Memang Sangat-sangat Memaaf Guys Buktinya Dikala Cak Nun Mendapatkan Musibah Sakit Presiden Jokowi Tetap Menyempatkan Diri Di Selah-selah Kesibukannya Untuk Menjenguk Cak Nun Di rumah sakit Oke Guys Sekian Video kali ini Dan Sekali lagi Mudah-mudahan Cak Nun Segera Diberikan Kesembuhan Amin Amin Ya Rabbal Anami Terima Kasih